Halo teman-teman, balik lagi ke 5.14, sekarang kita akan bahas EDP Audit Latihan 09, ini soal terbaru dari Dosko ya, oh nggak salah, baru dapet tadi. Jadi mari kita mulai, disini ada 9 soal, sebenarnya yang akan menjadi menarik nanti dan belajar banyak yang baru, hal baru itu ada di yang EDP 10 ya, bukan EDP 9, dan kalau EDP 9 kayaknya sih, cuman biasa aja lah, sum if, view look up, sama pivot paling. Dan disini aku saranin pakai pivot, kenapa? Karena supaya cepat. Oke, mari kita mulai di nomor 1 PO yang belum ada laporan penerimaan barangnya. Oke, berarti udah ada di sini, master PO tapi di LPB itu belum ada ya. Nah dari itu bisa kita copy aja langsung, nomor purchase ordernya, terus habis itu kita masukin sini aja kali ya, ini jawab 1. Nah untuk cari ada atau nggak ada, itu ada 2 cara, pakai count if sama view look up, itu nanti terserah kalian aja, kalian lebih master yang mana, kalian kepikiran lebih cepat yang mana, jadi langsung aja kita pakai count if ya, kalau ini. Kenapa count if? Karena saya maunya count if, nanti kita di 10 pakai view look up ya. Rangenya itu dari yang sini, F4. Kriterianya itu, sorry, sorry, sorry. Kriterianya itu dari yang sini. Oke, dan, nah, terusnya kalau ada, itu dia 1 ya, berarti kita kalau yang nggak ada, itu dia 0, makanya kita bikin tidak sama dengan 0. Supaya nanti yang 0 jadi false gitu ya, kita cek 1. Sorry, harusnya satunya di sini, ini 0 PP. 0 PP. Oke. Kita ke data, kita filter ya. Nanti kelihatan. Nilai yang nggak ada. Ini temuan. Oke. Kedua PO yang sudah ada LPB-nya namun kuantitasnya tidak sama. Maka dari itu di LPB, kita bikin lagi. Control up. Kita bikin lagi yang sama aja. Di sini ada jagung. Ada kedelai. Ada kacang hijau. Ada kacang tanah. Ada beras ketan. Oke. Ini bisa langsung pakai itu aja ya, sum ifs ya, supaya lebih cepat. Sama dengan, gedein dulu supaya kalian enak. Sama dengan sum if, pakai S ya, karena banyak range-nya itu ngambil dari range-nya PO ini. Jangan lupa di F4 untuk kriteria pertama. Kriteria pertama kita dari nomor purchase order-nya. Terus untuk kriteria, eh sorry, kriteria range tadi itu. Sorry, 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 sorry. Ini berarti masukin dulu. Tapi sekalian aja lah. Berarti di sini yang pertama ini ya. Oke, sekarang baru masuk-masukin kriterianya. Olah. Baru masuk-masukin kriterianya. Oke, yang kedua itu adalah. Astaga. Ini yang kedua. Jangan lupa di F4. Dan yang kriteria range pertamanya itu yang nomor purchase order. Jangan lupa di F4 juga. Oke. Itu kan udah. Nah, supaya kita bisa cepat nggak bikin satu-satu. Kita dolar-dolar ini. Apa aja yang harus di dolar? Di kriteria pertama, dia kan nggak boleh ke kanan. Bolehnya cuma ke bawah. Berarti kita dolar F4. Itu F4. Sorry, ini yang jagung dulu deh ya. Untuk jagung, dia kan boleh ke kanan atau ke kiri gitu ya. Tapi dia nggak boleh ke bawah. Berarti yang kita kunci itu nomor 4-nya. Nah, sedangkan kalau yang di sini. Yang kita kunci itu. Dia kan boleh ke bawah ya. Tapi dia nggak boleh ke kanan ataupun ke kiri. Maka yang kita kunci itu yang si C-nya. Nah, selanjutnya kita. Apakah dia sama dengan ini? Baru kita copy. Nah, untuk cek semuanya. Itu bisa cek nomor 2 ke tadi ini. 2 ya. Cek 2. Untuk itu, kita bisa pakai account if. Range-nya ambil yang ini. Terus kriterianya kita ambil yang false. Oke. Kalau nggak ada yang false, dia 0. Baru dari sini kita enak nge-filter. Ini yang 0, nggak ada yang false, matiin aja. Oke. Supaya lebih enak, kita pakai conditional formatting. Biar dosen lihatnya enak. Terus equal to-nya false. Oke. Inilah yang nanti kita copy. Tapi ini bisa di-hide aja. Dan kita copy-nya gini. Oke. Ini nomor 2 ya. Ya. Oh alah. Ini kita copy. Ya. Selesai. Oke. Selesai. Nomor 3 sekarang. Total pesanan per supplier. Kuantitas aja nih. Masih biasa ya. Masih nggak seru sih. Nomor 10 seru. Per supplier. Oke. Total pesanan per supplier. Berarti dari sini. Di rincian. Kita harus tambah dulu nih. Oh iya. Sebelum itu. Supaya kita langsung kerjain. Ini ada per supplier per bulan nih. Kalau per bulan berarti kita butuh yang namanya tanggal ya. Dan kalau per produk tadi kan udah ada. Berarti dari sini. Tambahin nih. Satu. Kita insert. Ini untuk tanggal. Dan di sebelah sini. Kita insert lagi. Ini untuk kode supplier. Oke. Untuk kode supplier. Kita bisa ngambil dari master register PO nya. Berarti nanti kita view look up aja. Look up value apa. Table array yang mana. Table array. Ambil yang ini ya. Nomor purchase order. Sampai supplier. Jangan lupa di F4. Ambil kolom yang kedua. Dan ambil yang exact match. Nah kalau yang tanggal ini PR ya. Pakai index match role nya. Exact match tadi. Nah ini pakai index match. Untuk reference nya. Ambil dari sini. Oke. Oke. Jangan lupa F4. Terus row number nya. Itu baru kita pakai match. Oke. Look up value nya. Biarin nanti dulu. Look up array nya. Itu ada di sini. Jangan lupa F4. Terus ambil yang exact match juga. Yes. Ini masih NA. Karena tadi kita belum masukin si nomor PO nya. Oke. Ini udah ketemu. Double click. Lalu kita ke home. Kita ambil yang short date. Oke. Itu udah selesai. Lanjut masuk soal nya. Oke. Ini nomor 3 ya. Total pesanan per supplier. Total pesanan per supplier. Itu nanti kita pakai pivot aja. Oke. Kita dari bincen PO. Ambil semuanya. Terus ini tips and trick nya. Ini kita copy aja. Karena kita akan melakukan pivot table ini sampai 3 kali ya. Terus kita copy ke sini dulu. Lanjut. Untuk pivot table nya. Di sini kan kita diminta tolong pesanan per supplier. Jadi supplier. Si kode supplier ini masukin ke row. Dan ini kuantitas aja ya. Dia mintanya. Berarti nanti kuantitas pesanan itu masukin ke sini. Nah selanjutnya. Nah selanjutnya nomor 4 nih. Inilah gunanya. Yang udah kita copy. Insert. Pivot table. Langsung copy aja. Karena dia sama ya. Sekarang kita mau ada total pesanan per bulan ya. Berarti nanti tanggal nya masukin sini. quarter nya buang aja. Terus habis itu kita total pesanan. Tapi masih pakai quantity. Oke. Itu udah jadi ya. Kalau mau lebih rinci bisa di klik plus. Plus. Plus ini. Oke. Itu udah selesai. Lanjut. Total pesanan per produk. Oke. Berarti dari sini. Nomor 5. Total pesanan per produk. Oke. Berarti langsung insert pivot table aja. Sudah. Oke. Produknya. Itu udah. Terus quantity. Udah. Udah selesai gitu aja. Lanjut nomor 6. LPB yang dicatat lebih dari 1 kali. Oke. Untuk lihat. Yang dicatat lebih dari 1 kali. Juga itu ada 2 cara ya. Cara pertama. Ini kita bisa hide dulu aja. Cara pertama. Nomor purchase. Itu biarin. Cek 6. Cara pertama kita bisa melakukan count if. Pakai count if lagi. Range nya itu ambil dari sini. F4. Ambil kriterianya itu yang ini. Dan. Dia harusnya sama dengan 1. Oke. Cara kedua. Kita bisa block semua ini. Kita pakai conditional formatting. Highlight. Ini yang duplicate values. Oke. Ini di okein aja. nanti. Nanti saat kita filter. False nya itu akan sama. Sama yang conditional formatting. Nanti kita copy aja. Sini. Nomor 6. Kita taruh di sini. Nomor 7. Total barang yang sudah diterima per supplier. Oke. Berarti sekarang kita akan mengolah yang di laporan penerimaan barang ini. Maka dari itu. Ini kita unhide dulu. Lalu. Ini kita filternya matiin. Kuantitas aja. Oke. Di sini. Berarti kita kurang ya. Kurang kode supplier juga. Berarti insert lagi. Kode supplier. Oke. Ini fill lockup lagi. Lockup value yang mana. Tabel array dari master register. Control up. Shift. Control shift down. S. Ya. Itu jangan lupa di F4. Ininya juga di F4. Oke. Ambil yang kedua. Ambil yang 0. Oke. Selanjutnya kita mau pivot lagi. Cara paling cepat adalah pivot. Ini 7. Oke. Sekarang kita insert pivot table. Ambil dari si LPB ya. Ngambilnya dari tanggal aja. Biar kita nggak perlu ngulang-ngulang. Anggap control shift down. Terus inilah yang kita copy. Oke. Kopinya masukin sini dulu. Pertama kita mau apa nih. Yang supplier ya. Berarti kode supplier masukin ke row. Kuantitas aja nih. Berarti nanti si. Masukin. Kuantitasnya. Oke. Checklist aja. Oke. Ini udah ya. Lalu yang ke 8. Sekarang per bulan ya. Kalau per bulan berarti insert lagi. Pivot table. Langsung paste aja ya. Berarti tanggalnya masukin ke row. Terus. Jogung. Kedelai. Pacang hijau. Ya. Selesai. Per bulan. Oh ya. Quarternya keluarin aja. Sudah. Selesai. Dan terakhir nih. Nah. Ini yang nggak pakai pivot table juga bisa. Total barang yang sudah dirima per produk. Oke. Berarti dari situ. Cara cepatnya ya. Kita copy dulu. Nih. Jagung. Soal. 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 Transposed. Malah. Transposed. Ini kita clear aja. Ini nomor 10 ya. Sekarang dia minta sum dari tiap kuantitasnya. Cara paling cepat. Alt plus. Tambah. Tombol. Plus ya. Terus ini kita copy lagi. Kita test as value. Ini kita copy. Transposed. Ini clear aja. Sudah itu selesai untuk EDP 9. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.